RUSBEN Sebanyak 3.000 jamaah haji Indonesia telah mendapatkan RUSBEN atau jam kesehatan di embarkasinya masing-masing. RUSBEN merupakan pengembangan teknologi baru untuk mengukur atau cek kondisi vital jamaah haji risiko tinggi secara mendiri. Arief Budiarto, Koordinator Sisko Hardcast Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan mengatakan, pihaknya sudah mengajari cara penggunaan RUSBEN yang terkoneksi dengan tele jamaah dan tele petugas kepada para tenaga kesehatan haji kelompok terbang. Ada sekitar 200 lebih tenaga kesehatan sudah diajarkan penggunaan alat dan aplikasi tersebut. Dukungan yang kami berikan berupa RUSBEN atau jam kesehatan di mana di dalam jam kesehatan tersebut dapat mengukur tekanan darah, oksigen, serta denyut jantung. Jam kesehatan tersebut akan terintegrasi dengan aplikasi tele jamaah, di mana Bapak-Ibu dapat memasukkan nomor porsi Bapak-Ibu sehingga vital sign atau tanda vital seperti tekanan darah, saturasi oksigen, serta denyut jantung dapat termonitor di aplikasi tele jamaah dan terintegrasi dengan aplikasi tele petugas. Sehingga tugas tim kesehatan haji yang mendampingi Bapak-Ibu di plotter dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Sehingga Bapak-Ibu jamaah haji tercinta dapat melakukan aktivitas ibadah hajinya dengan nyaman. Arief berharap dengan adanya alat ini jamaah dengan risiko tinggi dapat terpantau status kesehatannya oleh petugas kesehatan haji. Kesehatan jamaah perlu dipantau selama 24 jam oleh tenaga kesehatan haji di plotter. Dia berharap dengan inovasi ini dapat mengendalikan angka kesakitan dan kematian pada jamaah haji. Dari Madina, Ali Yusuf melaporkan.